Untuk semuanya, ingat ya, kalau sudah ada rizki untuk berkurban, niatkan dari sekarang. Kalau belum ada, niatkan nabung sampai tiba masanya. Niatkan nabung, beli. Sedapat mungkin untuk niatkan dapat hewan kurban. Sekumpul berapapun, niatkan oleh antum. Saya pengen kambing misalnya yang 2 juta, 2 juta setengah, siapkan dari sekarang. Bismillah. Dan niatkan untuk mendapatkan rita Allah. Nanti lihat apa yang terjadi setelah itu. Nanti kita akan dekat dengan idul kurban, saya bahas pikirnya. Tapi saya niatkan dari sekarang, saya ajak nabung dari sekarang. Kalaupun gak sempat dapat cuma 500 ribu, 700 ribu beli ayam. Beli ayam. Memang serafiq yang korbankan itu sapi, kambing, domba, apa. Tapi niatkan ini tabungan kita untuk bersedekah di hadapan Allah SWT. Kasih orang, kasih orang, kasih orang. Itu yang dikerjakan Bilal waktu dulu. Itu yang dikerjakan Ibnu Abbas waktu dulu. Nah, pertanyaannya ketika mereka menyembeli ayam, walaupun tak punya uang untuk kambing, dia berusaha sedapat mungkin apa yang Allah berikan kemuliaan pada keduanya. Kita lihat nanti saat kita masuk pada bahasannya, insyaAllah. Tapi saya katakan dari sekarang, boleh. Saya kira itu teman-teman yang bisa disampaikan. Semoga Allah berikan kemuliaan untuk kita semua. Dan sekali lagi saya gak minta apapun. Tolong doakan dalam sujud anda, dalam kesempatan anda, supaya Allah mengampuni dosa-dosa kami dan keluarga. Ya Allah, bila ada yang datang ke pengajian ini, ke madis ta'nim ini, bila dia hadir di masjid atau sekitarannya, ya Allah, maka ampuni segala dosa-dosanya. Jika ada yang datang ke pengajian ini, hatinya tengah gelisah, maka jangan biarkan dia meninggalkan madis ini, kecuali engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Jika ada yang datang ke madis ini membawa kesulitan dalam hidupnya, di rumah tangganya, dalam kehidupan pekerjaannya, sosialnya, maka mohon, ya Allah, dengan keikhlasan amalnya, angkat dan hilangkan, ya Allah, segala kesulitannya. Jika ada di antara kami yang kau uji dengan penyakit, ya Rabb, maka kami mohon, ya Allah, angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Ya Allah, kami mohon, bimbing kami untuk kami bisa berbuat lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Kami ingin lebih dekat denganmu, ya Arhamur Rahimin. Ampuni dosa kami, ya Allah. Bimbing kami untuk bisa bertobat kepada mu, ya Arhamur Rahimin. Ya Allah, mohon, ampuni dan maafkan orang-orang yang berbuat maksiat, ya padamu, ya Allah. Ampuni dan maafkan orang-orang yang menzolimi kami, ya Allah. Ampuni dan maafkan orang-orang yang mencelak kami, ya Allah. Ampuni dan maafkan orang-orang yang berkhianat terhadap kami, ya Allah. Ampuni dan maafkan orang-orang yang menzolimi kami, ya Allah. Ampuni dan maafkan orang-orang yang jauh dari kami, ya Arhamur Rahimin. Allahumma Rabbana atina fi dunya hasenah. Fi al-akhirati hasenah tawakina azab al-nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil aizzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil a'anibin. Terima kasih telah menonton!